Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menpari Keraf Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan destinasi wisata heritage berkonsep kampung tua. Destinasi wisata berjuluk Bandar Grise ini menawarkan kawasan perkampungan tua yang memiliki beragam budaya. Keraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menumpang mobil listrik karyasiswa SMK PGRI Gresik menuju destinasi wisata Bandar Grise. Mereka berangkat dari situs cagar budaya Gedung Nasional Indonesia menyusuri destinasi wisata heritage dengan pengawalan komunitas sepeda ontel Kabupaten Grise. Bandar Grise berada di sekitar pelabuhan Gresik yang memiliki sejarah panjang sejak abad 18. Hal tersebut dibuktikan dengan peninggalan kampung tua dengan beragam budayanya diantaranya budaya Arab, Tionghoa, Kolonial, dan kaum peribumi. Usai menikmati panorama kampung tua Gresik, Menparekraf Sandiaga Uno kemudian membuka secara resmi destinasi wisata heritage yang dibangun dengan anggaran ABBN sebesar 47 miliar rupiah. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi upaya Pemkap Gresik yang telah merevitalisasi kawasan kampung tua menjadi destinasi objek wisata sejarah yang memiliki beragam budaya atau multikultural. Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik akan bersama-sama mendongkrak potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendorong Pemkap Gresik terus meningkatkan potensi wisata heritage di momen berskala nasional dan internasional sehingga menjadi daya tarik wisatawan manja negara. Pemkap Gresik ini menurut saya adalah salah satu inisiatif yang perlu kita acungi jempol. Karena ini adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mengangkat nilai-nilai luhur para pendahulu kita yang multi etnik, multi religion, multi suku dan budaya, tapi mereka bisa bersatu padu. Dan inilah Indonesia. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, destinasi wisata heritage menjadi ikon baru masyarakat Gresik dan diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun manja negara. Dikatakannya, Bandar Gresik merupakan etalase toleransi multi etnis, multi ras dan multi agama yang hidup rukun berdampingan sejak abad ke-18 silam. Gresik ini punya catatan yang panjang sejarahnya, tetapi di era pemerintah yang sekarang dengan kita revitalisasi tanpa menghapus sejarahnya, secara ini kita konsep menjadi sebuah entertainment dan pariwisata. Peresmian destinasi wisata Bandar Gresik ditandai dengan penampilan peragaan busana multi etnis sekaligus sebagai upaya mempromosikan produk terun tradisional khas Gresik. Dari Gresik, Solul Huda, Metro TV